Intro Sidang atas perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Caifung alias Afung kembali digelar di PN Batam. Sidang yang beragendakan pembacaan surat tuntutan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syahlan didampingi dua hakim anggota Yona Lamerosa dan Taufik Nenggolan. Sementara itu, Terdakwa Caifung alias Afung hadir di persidangan didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Sebelum menuntut Terdakwa, ada beberapa pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum ya ini tidak ada alasan pemaaf untuk Terdakwa karena akibat perbuatannya PT Laut Mas Cabang Batam mengalami kerugian hingga 2 juta dolar Singapura. Menurut Jaksa Penuntut Umum Arief Rastyo, pada saat membacakan amar tuntutan Terdakwa Caifung alias Afung dinyatakan bersalah telah melanggar dakwaan primer dalam pasal 374 KUHP Pidana Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana serta meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman atas Terdakwa dengan pidana penjara selama 4,5 tahun. Berhubungan dengan perkara ini, kami menuntut umum pada kejasaan Ibu Batam menuntut supaya Majelis Hakim mengadai Ibu Batam yang memperiksa dan mengadai perkara yang memutuskan. Satu, menyatakan Terdakwa Caifung alias Afung bersalah melakukan pidana penjara penjaraan dalam jabatan yang dilakukan secara berlangsung. Bagaimana yang didangkan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 34 untuk pasal 64 ayat 1 KUHP Pidana dalam dakwaan ke-1 primer. Dua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Caifung alias Afung dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan ikurasi selamat Terdakwa berada dalam tahanan dengan berita terdakwa tetap di tahan. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan, Terdakwa Caifung alias Afung langsung berkonsultasi dengan penasehat hukumnya dan akan melakukan pledoy atau nota pembelaan yang akan dibacakan pada saat persidangan yang akan datang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.